Diksi yang saya bawa kepada para toko agama adalah ayo kita membangun desa surga. Tahun ini saja dana desa melimpah. Dan dari sekian tahun, dari tahun 2016 sampai sekarang sudah 250 triliun lebih dana digelontorkan untuk desa. Ngeri gak itu membayangkan seperti itu? Menurut saya sudah waktunya kita tinggalkan diksi desa fiktif. Karena konotasinya kan agak beda ini dengan fakta yang ditemukan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh kita dalam pengalaman saya di pemerintahan adalah ketidakpahaman atas permasalahan itu sendiri. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas. Sobat Medcom, saya sekarang berada di kantor Kementerian Desa Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada heboh tentang desa fiktif, katanya, yang bulan lalu. Bagaimana duduk soal sampai kemudian muncul desa yang disebut atau diduga sebagai desa fiktif? Betulkah memang desa fiktif atau memang sebetulnya desa yang administrasinya tidak beres? Sehingga mereka tetap dikucuri dana desa. Nah, untuk menjernihkan persoalan ini, ikuti perbincangan saya dengan Menteri Desa Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Yuk. Sobat Medcom, bersama saya sudah ada Menteri Desa Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Abdul Halim Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa nih? Cak Halim kah? Pak Halim atau Gus Halim? Yang jelas panggilan saya kalau di Jawa Timur, Pak. Oh, Pak Halim. Pak Halim saja. Enggak membedakan dengan Cak Imin. Iya, iya. Pak Halim, ini kan Menteri Baru. Berlatar belakang politik. Dan kemudian harus langsung terjun ke urusan yang sangat kompleks. Pak Halim, apa yang pertama kali muncul dalam benak Pak Halim? Ya, karena saya punya perjalanan cukup panjang di pemerintahan daerah. Di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur, baik di kabupaten maupun di provinsi. Dan saya juga punya perjalanan cukup panjang terkait dengan urusan-urusan desa. Karena saya sejak tahun 2000-2001 itu sudah terbiasa tidur di desa. Dan memang itu saya merasa senang. Di desa ada suasana batin yang tidak ditemukan di tempat lain kecuali di desa. Nah, termasuk kita, saya di Jombang sebagai Ketua DPRD sejak 1999. Awal Ketua DPRD kita sudah menginisiasi perda tentang pemerintahan desa sebagai transisi waktu itu. Isinya apa? Isinya tentang pemerintahan desa. Oh, aturan. Jadi waktu itu kan ada batasan yang semula seumur hidup. Oh iya, iya. Ada transisi dengan undang-undang dua-dua itu. Langsung kita. Itu tahun 1999. Tahun 1999 langsung kita. Meskipun agak heboh juga karena banyak kepala desa yang belum siap untuk dilakukan petisi. Nah, di Provinsi Jawa Timur saya juga di DPRD juga pernah jadi Ketua DPRD sehingga ketika saya mendapat tugas dari Pak Presiden untuk menangani urusan pemerintahan, apa, urusan desa, saya tentu membayangkan bagaimana kemudian memperluas dan memperkompleks permasalahan yang selama ini sudah pernah saya alami. Memperluas dalam arti sudah dari sisi, apa namanya, kawasan, kemudian kewilayahan, geografis, dan lain-lain. Pasti jauh lebih luas daripada Jawa Timur. Dari kompleksitas pasti lebih kompleks. Karena 74 ribu desa dari sekian ribu pulau dengan adat dan macam-macam yang berbeda-beda. Yang jauh dari dibanding dengan Jawa Timur. Nah, di situlah pikiran saya yang pertama muncul adalah yang akan saya hadapi adalah Jawa Timur dalam situasi yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih luas. Tetapi saya punya modal dasar. Nah, kan modal dasar sudah punya. Orang desa terbiasa tidur di desa gitu kan, hidup di desa, menjadi menteri desa. Tentu saja selain pembangunan darah tertinggal dan transmigrasi ya, menteri desa. Tapi kan ini menteri desa ini sekarang lain, Pak Menteri. Tahun ini saja dana desa melimpah. Dan dari sekian tahun, dari tahun 2016 sampai sekarang, sudah 250 triliun lebih dana digelontorkan untuk desa. Ngeri enggak itu membayangkan situasi itu? Jadi, dilihat dari total jumlah, memang besar. Tapi ketika bicara bahwa yang besar itu terbagi-bagi. Ke 74 ribu, jadi tidak terlalu besar sebenarnya. Meskipun kita juga harus sikapi bahwa itu besar. Kenapa? Satu M di satu desa, dengan berbagai kondisi, tentu penanganannya juga harus enggak boleh main-main. Karena dari SDM, Sumber Daya Manusia, kita ngomong perencanaan pembangunan di desa, dengan dana desa, itu sesuatu yang amat sangat krusial dan butuh penanganan dan perhatian yang serius. Nah, ini yang pertama yang menjadi detik fokus perhatian saya. Supaya apa? Permasalahan utama dan pertama di dalam semua hal itu adalah perencanaan. Kalau perencanaan bagus, benar, maka langkah berikutnya tinggal mengikuti apa yang sudah mendahului. Tapi kalau perencanaannya sudah enggak bagus dan enggak benar, pasti langkah berikutnya juga ikut enggak benar, enggak bagus. Makanya ini menjadi fokus supaya dana desa yang dikucurkan ke desa-desa itu tertangani dan terkelola, kemudian termanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan utama pembangunan, pembangunan nasional, maka perencanaan menjadi tersebut setama. Di sisi lain, permasalahan utama yang dihadapi oleh kita dalam pengalaman saya di pemerintahan adalah ketidakpahaman atas permasalahan itu sendiri. Umumnya di situ? Iya, umumnya di situ. Kita tidak paham bahwa kita ini punya masalah. Kalau di desa apa? Ya, masalah utama kita adalah kita tidak paham bahwa kita itu punya masalah. Ini, ini, ini. Sehingga di perencanaan pembangunan, pengalaman yang pernah saya jalani, saya selalu bicara tentang tolong dibedakan dalam luar perencanaan antara permasalahan dengan kebutuhan. Jangan membangun apapun berdasarkan kebutuhan. Jadi permasalahannya dulu diurai atau bagaimana? Permasalahan diurai dulu baru, oh ini solusinya ini, ini, langkahnya begini. Bukan, saya kepingin. Saya kepingin desa saya jadi desa wisata. Itu kepingin. Itu bukan masalah. Sehingga kadang-kadang ketika itu dilakukan, jadi bingung juga loh, kok jadi begini, kok tidak ada yang datang. Ternyata masyarakatnya tidak butuh wisata di desa itu. Yang dibutuhkan ternyata infrastruktur sanitasi, irigasi tersier. Padahal masalahnya di situ, tapi bangunnya wisata. Nah kenapa bangun obyek wisata? Ya karena di TV-TV sering lagi tren. Nah itu berarti kan membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan, kemauan, keinginan, bukan permasalahan. Ini yang terus kita, saya fokus di sini dulu. Hari ini sampai menyongsong ini, menyongsong penyusunan APB DES 2020. Ini kan lagi proses sana, di desa-desa. Ini terus saya tekankan. Perencanaan berdasar masalah. Perencanaan jangan pada berdasar keinginan. Kalau menurut evaluasi kementerian desa itu dari yang sudah-sudah ini, berapa persen pemahaman soal masalah ini yang kemudian diwujudkan menjadi program? Atau berapa persen yang tidak paham kalau ada masalah sehingga solusinya salah? Jadi sebenarnya sudah diantisipasi ya. Situasi itu sudah diantisipasi oleh kementerian, oleh kita. Dan itulah makanya tiap tahun keluar namanya permen desa terkait dengan sekala prioritas penggunaan dana desa. Nah sama dengan pemerintah pusat, setiap pertengahan tahun itu pasti mengeluarkan namanya gap mendagri terkait dengan penyusunan APBD. Nah itu sama. Itu adalah panduan, gaiden kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam proses penyusunan APBD untuk tahun berikutnya. Nah untuk kepentingan pembangunan desa sama, ada permen desa yang terkait dengan itu. Meskipun isinya berbeda. Karena kalau di permen desa itu lebih detail, lebih teknis bahkan kayak menu. Sehingga memudahkan, memudahkan di dalam proses perencanaan, apa namanya, menentukan. Dan itu adalah bentuk stimulasi untuk menyadarkan pada harga masyarakat dan pemerintah desa terkait dengan apa sih yang jadi masalah. Karena dengan membaca menu itu kadang-kadang kan kita manual book lah. Misalnya kita satu contoh aja, kita ke rumah makan yang kita gak tau, kita mau makan apa. Padahal kita lapar, tapi pengen apa ya. Setelah kita buka menu, oh iya saya kepengen menu kayak ini. Karena memang sesuai dengan kondisi kesehatan saya, saya sebenarnya juga pengen ini tapi gak boleh dan seterusnya. Ini harus saya tinggalkan. Betul, nah ada guidance-guidance itu dalam bentuk barmen. Tapi itu sekedar mengarahkan. Berikutnya ke depan harus potensi digali dari masyarakat. Baru setelah masalah, solusi, potensi. Iya, potensi digali. Di situ, oh potensi masyarakat ini masalahnya begini, maka perencanaan bangunan desanya ini. Tetapi memang kita sudah berikan garis besar. Misalnya penggunaan dana desa, pertama dulu untuk infrastruktur. Jalan. Jalan, dan itu memang kebutuhan. Kebutuhan awal, kebutuhan primer, semua masyarakat butuh. Pemerintah desa juga butuh. Hampir semua kepala desa kalau suruh bangun jalan paling seneng. Kenapa? Karena mudah dirasakan dan mudah dilihat. Mudah dilihat dan merasakan. Kalau enggak gitu, dianggap masyarakatnya enggak pernah bangun. Masyarakat juga seneng. Karena rumahnya menjadi aksesnya mudah dan seterusnya. Tetapi, priori ini, karena tekanan Pak Presiden ada pada penguatan sumber daya manusia, maka infrastruktur itu harus dicantelkan ke SDM. Misalnya, bagaimana infrastruktur itu mendukung peningkatan SDM. Stunting. Permasalahan stunting ternyata yang terbanyak itu bukan hanya masalah gizi, tetapi juga terkait dengan sanitasi. Nah, makanya infrastrukturnya sanitasi. Kemudian pendidikan. Ini layanan dasar ya. Layanan dasar pendidikan. Maka, bagaimana dana desa ini juga diprotaskan untuk peningkatan kualitas pendidikan di desa yang tentu tidak di bawah naungan kementerian. Misalnya ada paut, ini yang memang dikelola oleh desa. Nah, jadi pengelolaan sudah, menu juga sudah disiapkan melalui peraturan-peraturan, perangkat peraturan. Nah, ini heboh satu bulan yang lalu. Atau bulan yang lalu lah. Ketika Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ada desa fiktif, kecil meskipun jumlahnya dari bilangan 70 ribuan sekian, atau ada desa yang dokumennya dibikin tanggalnya mundur. Desa Pemekaran dengan mundur supaya mendapatkan bantuan dana desa. Ini kan sempat heboh. Sebetulnya apa yang terjadi? Jadi, menurut saya sudah waktunya kita tinggalkan diksi desa fiktif. Karena konotasinya kan agak beda ini. Dengan fakta yang ditemukan bahwa ada desa yang administrasinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, sebenarnya. Desanya ada. Ada desanya. Ada ini tetapi, misalnya salah satu contoh ya, jumlah penduduk yang ada, itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang desa. Undang-undang desa diputuskan, ada pasal transisi yang menyatakan bahwa semua desa yang sudah jadi desa dan memiliki legalitas sebagai desa, sejak diundang, di belakang undang-undang ini, otomatis menjadi desa. Tanpa harus diverifikasi dan disesuaikan dengan aturan-aturan ketentuan tentang desa sebagaimana diatur dalam undang-undang desa. Jadi, apapun yang terjadi, kondisi apapun desa itu, kalau dia sudah punya legalitas sebagai desa, dan undang-undang ini disahkan, maka otomatis dia menjadi desa yang memenuhi undang-undang. Dan berhak untuk menerima. Dan kemudian berhak menerima segala sesuatu yang terkait dengan tindak lanjut dari undang-undang. Tetapi desa yang masih belum memiliki legalitas, setelah undang-undang disahkan, dia harus diproses dan mengikuti aturan lain yang ada di desa. Dia apa di undang-undang? Artinya dia belum berhak? Belum. Karena memang jumlah penduduknya harus sekian, aturan-aturan disitu. Nah, dari telah ah yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri dan pihak-pihak yang berpenang, itu masalahnya ternyata disitu. Bukan pada desa fiktif, dalam artian desa tidak ada, duit dikucurkan, tapi desa yang secara administratif ada sedikit. Nah, ini lagi didalami lagi, kenapa kok terjadi seperti itu? Siapa yang berdanggung jawab? Kita di luar wilayahnya kementerian desa, ya kita tunggu aja. Jadi proses verifikasi itu sekarang sedang berlangsung atau bagaimana? Sedang tidak lanjuti. Verifikasi awal sudah. Ya itu tadi. Kita dapat informasi bahwa yang dimaksud itu ternyata adalah desa yang prosedur administratifnya tidak sesuai atau kurang sesuai. Itu saja masalahnya. Nah, sekarang lagi didalami kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi kalau diksi yang pas apa dengan seperti itu? Kalau tadi Pak Menteri bilang tinggalkan diksi desa fiktif? Apa desa ilegal atau desa? Desa maladministrasi. Desa maladministrasi. Mungkin desa maladministrasi. Yang administrasinya salah, yang kalau dia dipenuhi, dia sebetulnya punya hak yang sama. Betul. Tetapi, nah ini persoalan. Desa maladministrasi yang mestinya dia belum berhak untuk dikucurkan, kok masih dikucurkan, ini menandakan apa? Kan sebagian orang mengkritik, oh pengawasannya berarti. Kalau itu ada di domennya siapa? Jadi begini, dasar pembuat, dasar penetapan desa itu kan perda. Paturan daerah. Ya, paturan daerah. Yang kemudian diseter ke Kementerian Dalam Negeri, oleh Kementerian Dalam Negeri diberikan koding. Nah, maka ketika sudah mendapat koding dari Kementerian Dalam Negeri, maka desa itu secara hukum legitimate. Nah, kayaknya permasalahannya ada di sana, di bawah proses perdanya dan sebagainya itu. Nah, itu bukan wilayahnya Kementerian Desa, maka tidak cukup tepat kalau saya memberikan penjelasan itu, karena itu wilayahnya Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Di kabupaten, di mana desa itu ada. Tapi kan ada koordinasi ya, antara Kementerian Desa, Mendagri, dan Kementerian Keuangan? Jadi, yang koordinasi secara intens untuk pengelolaan itu adalah Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan pembangunan, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian PUPR, karena apapun pembangunan di desa, ini kan dalam skala tertentu, itu membutuhkan dukungan dari lintas Kementerian dan Lembaga. Contoh, kita, jadi, kita tidak hanya bicara tentang pembangunan desa. Hari ini, di samping kita bicara pembangunan dari skala desa, kita juga bicara pembangunan skala kawasan. Kawasan. Kawasan pedesaan. Jadi, sekian desa, dalam satu kawasan, dalam satu hamparan, ini dirancang pembangunan yang terintegral. dengan kemiripan-kemiripan, gitu ya? Misalnya, sehingga terjadi sebuah sinergitas antar desa. Misalnya, bicara tentang pertanian. Kalau kita bicara tentang pertanian, dalam satuan desa, hari ini, kepemilikan lahan, paling kan 0,5. Nah, kalau kemudian masing-masing desa melakukan pengolahan sendiri, dan apa ya, untuk penanganan secara optimal, dari hulu sampai hilir, ya tentu terlalu berat. Nah, oleh karena itu, tetapi meskipun ada desa-desa tertentu yang bisa melakukan itu. Nah, ini kemudian kita bangun sebagai satu bentuk kawasan. Sehingga, dari hulu sampai hilir, itu tertangani dengan bagus di kawasan itu. Dengan demikian, lebih mempercepat peningkatan desa terahan. Dan, modal yang dibutuhkan memang besar, tetapi karena digotong oleh banyak desa, maka ini menjadi tertangani dengan baik. Kemudian, supporting sistemnya, misalnya, ini akan, karena sudah menjadi program pembangunan kawasan pedesaan, dan sudah dilakukan telah, perencanaan dan bagus, sudah bagus, dan memang akan prospektif banget, misalnya dari sisi pengelahan pertanian, lahan pertanian, tapi butuh dukungan akses, infrastruktur yang memadai, gak mungkin dipelola sendiri oleh desa. Nah, kementerian meminta dukungan dari BOPN. Kementerian minta dukungan dari pertanian. Kementerian, yang kemudian semua turun di sana, yang saya istilahkan dengan kerja keroyokan. Keroyokan, dan memang semua hal, ketika dilakukan kerja keroyokan, itu cepat selesai. Sudah ada prototipenya, sudah ada benchmark banyak ya. Desa kawasan itu ya? Desa kawasan. Pengembangan desa kawasan itu. Nah, sekarang tadi kan Pak Alim sudah mengatakan, tentang bahwa, ada domain-domain tetap ya, dari misalnya kayak kontrol. Kalau penggunaan dana desa, selama ini, itu yang ngawasi siapa? Penggunaan dana desa, yang ngawasi pertama, tentu inspektorat. Karena dia dititipkan di kabupaten, betul, dikucurkan ke desa, terus ada tahapan pencairan, 20, 40, 40, yang itu saya usulkan, kita usulkan untuk dirubah, menjadi 30, 50, 20. Dengan periode tertentu ya? Ya, pokoknya yang terakhir ini, jangan sama dengan tengah. 30, 50, misalnya, itu contoh aja, 30, 50, 20, atau 20, 50, 30. Kenapa? Awal mungkin, masih butuh waktu, untuk, macam-macam, sehingga, pencairannya tidak bisa, pas, dibutuhkan. Oke. Nah, akhir, waktunya kan tinggal dikit. Iya. Maka, yang agak banyak, tengah ini, sehingga bisa, agak fleksibel, ayunan waktunya. Nah, itu, itu, itu satu, satu contoh, yang sekarang sudah kita, juga kita improvisasi. Nah, proses pencairan ke desa, 20, 40, 40. Setiap tahapan, kan ada laporan. Inspektorat, memeriksa, melakukan pemeriksaan, sampai pemeriksaan akhir, dan, itu bagian dari pengawasan internal. Kemudian, ada pendamping desa, yang, sifatnya melakukan pendampingan, dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan, tentu pengawasan, yang terus kita, optimalkan ini, peran-perannya, termasuk, dukungan dari, kementerian-kementerian. Misalnya, karena, anggaranya cukup, besar, pembangunan jembatan, dengan menggunakan, dana desa, 250 juta, kan besar itu, tidak boleh, dibiak ketigakan. Nah, kan butuh kontrol, pendampingan. Nah, kita minta tolong, dari PUPR, salah, pendampingi. Sehingga, pekerjaannya bagus, terukur, dan, masyarakat terlibat, di dalam proses, pembangunan. Nah, pengawas berikutnya, tentu masyarakat itu, sendiri sebagai pengawas, karena, melalui, melalui proses, keterlibatan di pembangunan itu, termasuk, transparansi, RAPB Des. Satu contoh, di dalam, ketentuan kita, pada desa, seluruh, RAPB Des, harus ditampilkan, di balai desa, dalam bentuk banner. Nah, tentu ini juga, di depan gitu ya. Di pampang lah, di pampang. Di pampang. Sehingga, setelah, sumber dana, dana desa, ADD, kemudian, PA Desa, misalnya, ada retribusi apa, yang berumur, sebab masyarakat tahu, oh, PA Desa kita cuma sedikit, oh, ternyata kita punya sumber dari situ, nah, ini, sisi pendapatan, sisi belanja. Nah, ini terus kita, fasilitasi, dari yang sifatnya global, memenuhi laturnya, menjadi lebih terinci. Pembangunan, misalnya, pembangunan jalan, poros, desa, atau pembangunan jalan, tani, jalan menuju sawah itu, 300 meter, nilainya sebiar. Nah, kita minta, 300 meter itu, ditutup di, rinci di bawahnya. Satu di mana, dua di mana, tiga di mana, berapa panjangnya. Nah, itu juga bagian dari proses, pengawasan. Terus, yang ketiga, kita sedang juga, meminta, dukungan dari, toko agama, toko masyarakat, toko adat, untuk mengawasi, untuk terlibat, lebih aktif lagi. Bukan berarti, selama ini, tidak terlibat, tapi terlibat, lebih aktif lagi. Itulah, makanya, setiap saya ke daerah, saya selalu ingin ketemu, toko agama. Kalau misalnya, di Jawa Demut, dia akan membiayai, yang punya santri. Kalau di NTT, ya ketemu pendeta, ketemu pastur, dan seterusnya. Pokoknya, saya ingin ketemu, toko agama, toko masyarakat, di daerah, untuk kemudian, kita ajak bersama-sama, ikut, lebih aktif. Karena ini, pembangunan yang sangat bagus, di ujung tombak, terdepan. Kalau ini sukses, nilai agregatnya adalah, kesuksesan yang luar biasa, skalanya. Karena, apapun, hakikat dari, otonomi daerah itu, sebenarnya kan otonomi desa. Karena keberhasilan desa, keberhasilan kabupaten, nilai agregatnya di situ. Nah, itulah, yang, apa namanya, yang, menjadi tahapan, dalam proses pengawasan. Nah, diksi yang saya bawa, kepada para toko agama, toko adat, adalah, ayo kita membangun desa surga. Apa itu desa surga? Supaya tidak, supaya surga itu tidak diambil oleh, mereka yang, apa, menyiapkan penganten, ya kan. Bahwa surga itu sesuatu yang baik, harus diraih dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Nah, surga itu punya, dua makna. Satu, makna yang, bersifat, akronim, ya, surga, semua untuk warga. Oh, surga, semua untuk warga. Desa yang semua untuk warga. Ini, ini ciptaan sendiri. Iya. Jadi, semua untuk warga, dari, oleh, untuk warga. Karena, pembangunan itu kan untuk warga. Iya, iya. Bumdes, itu juga untuk warga. Karena Bumdes itu miliknya desa, bukan miliknya anggota. Oke. beda kan dengan, misalnya, koperasi kan anggota. Surga dalam artian yang, sebuah suasana, sebuah tempat, yang indah, nyaman, kebutuhan apapun, bisa terpenuhi di situ, sejahtera, hubungan sosialnya bagus. sehingga, sehingga, masyarakat menjadi kerasan, nyaman, tinggal di desa, dan tidak kepingin untuk keluar. Tidak ingin untuk urbanisasi. Ya. Mungkin harus keluar, saya lebih nyaman di sini, pertanian bagus, makanan bergizi, pendidikan juga, terpenuhi, kesehatan oke. Nah, sehingga, supaya, imajinasi kita, terkait dengan, desa yang, kita harapkan, dengan mengajak para toko agama, toko adat itu, ayolah kita sama-sama, membangun desa surga. Supaya, semua desa di Indonesia, menjadi surga kita. Oh, jadi, itu juga cowok payah mengikis urbanisasi, sama-sama tadi yang sebut. Nah, ketemu toko agama, ketemu yang lain-lain, itu kan bukan pekerjaan yang, yang aneh, bagi seorang, ahlim, Pak Abdul Halim. Karena Pak Abdul Halim kan, toko partai, termasuk toko partai, partai kebangkitan bangsa. Khususnya di Jawa Timur, tentu lebih mudah melakukan itu. Nah, selama ini kan, kementerian desa selalu, diduduki, oleh, menteri, dari PKB. Kira-kira apa, yang membuat, dalam benak, Pak Halim, Pak Jokowi, sangat percaya banget, bahwa, oh ini menteri desa, harus diduduki oleh, partai politik dari PKB. Ya, kalau, dalam perspektif, Pak Jokowi, Pak Jokowi sebagai persen, saya gak tahu ya, apa, apa yang ada di benak beliau. Mungkin aja, mungkin, karena beliau, tahu, kalau, banyak pahala yang, tersedia, di, karena, terus terang. Atau, masyarakat PKB, banyak yang di desa, kan ya? Enggak juga sih, kalau kita ngomong, ngomong desa kan se-Indonesia, dan, kita, juga, lintas agama. Ya, kalau Jawa sih, iya, seakan-akan ya, tanam-tanam kutip, basis-basis di bawah, itu, orang PKB, orang Muslim, ya. Tapi, kalau di, NTT, ya, tentu tidak, tidak seperti itu. Nah, mungkin, ya, mungkin itu tadi, ya, orang PKB itu kan, setengahnya pahala juga, kan, gitu ya, supaya lebih semangat bekerja, kalau bekerja itu, di samping ada target-target duniawi, ada target ibarawi, ada, ada, mungkin lah ya, mungkin, tetapi yang pasti, memang, saya pribadi, saya pribadi, sangat berterima kasih, kepada Pak Jokowi, selaku persen, ketika menunjuk saya, sebagai Menteri Desa. Karena, waktu itu diminta apa, apa yang penekanan yang khusus, pada Pak Halim? Penguatan pengawasan, oke, tadi yang dijelaskan tadi. Kemudian, pergeseran ini, tekanan prioritas bangunan, dari infrastruktur yang, yang kaitannya dengan, fisik jalan, dan sebagainya, ke infrastruktur yang menunjang, secara langsung, kepada peningatan SDM. Meskipun, yang jalan juga tidak bisa ditinggalkan, karena itu sesuatu. Sehingga, ini masalah skala prioritas saja. Nah, itu yang menjadi tekanan beliau, dan, Kementerian Desa ini cukup strategis, apalagi menyongsong Indonesia maju, maka, menekankan kepada saya, untuk kerja lebih, lebih maksimal lagi. Tapi, tidak ada paksaan kan, dari PKB, bahwa, oh, ini Menteri Desa, harus dipegang PKB. Kalau, kalau, dari perspektif, partai politik loh ya, ya mungkin yang dicari ya, misalnya, BUMN, kan gitu. Kan, kalau, ngomong, ngomong perspektif, siapa yang tidak, partai apa yang tidak ingin, ingin menempatkan, karena, jadi posisi-posisi, kementerian yang seperti itu, Kementerian Keuangan, tetapi kan, apa namanya, semua itu hak berdekati Presiden, untuk menentukan si ACB, di mana, tetapi, yang pasti tadi, bahwa, saya merasa, berterima kasih, diberi tugas menjadi Menteri Desa, karena saya melihat, itu tadi, banyak, lahan-lahan, untuk, pengabdian, dan, apa, pengabdian, baik kepada, sisi kemanusiaan, maupun, ketuhanan. Target, ke depan ini, kan, ini kan sudah berjalan ini, Pak Menteri, kalau Pak Menteri sendiri itu, targetnya, kira-kira, beberapa hal tadi, itu akan dicapai, dalam lima tahun ke depan ini, apa yang akan, paling, misalnya, taruhlah, misalnya, monumental, bahwa desa ini, lima tahun ke depan, harus seperti ini. Ya, kalau ukurnya sederhana, seperti yang saya sampaikan tadi, semakin banyak, desa surga, semakin banyak, masyarakat yang, kerasan, tinggal di desa. Tidak sekedar, angka-angka, 10 ribu, desa tertinggal, menjadi desa, maju, 5 ribu menjadi mandiri, tidak sekedar itu. Itu, target-target, normatif, target-target, apa namanya, kuantitatif. Kuantitatif. Tetapi, bahwa di dalam, 10 ribu, 5 ribu, target-target harus ada sebuah suasana, yang memang dirasakan betul, oleh warga masyarakat, terkait dengan, implikasi pembangunan, yang, didanai oleh, dana desa. Dan ini, akan menjadi legasi, bagi, Pak Jokowi, di, kepemimpinan beliau, di periode, ke-2 ini. Sehingga, masyarakat desa merasakan, ternyata, enak, dipimpin Pak Jokowi, sebagai presiden. Magnetnya dapat, namanya juga dapat. Pak Alim ini, menjadi politikus, politikus, kemudian setelah itu, sekarang menjadi pejabat, menjadi menteri. Sesungguhnya, waktu, kecil-kecil itu, cita-citanya apa? Ya. Emang pernah cita-cita, jadi lurah, wali kota, atau apa? Kalau, kalau cita-cita itu, enggak ada. Karena sejak kecil, sebagaimana, umumnya, orang Jombang, orang Jawa Timur, ya jadi guru. Oh gitu ya. Jadi, ngasuh pesantren. Tokoh, masyarakat. Jadi, itu, itu, apa, cita-cita yang, yang, apa, yang lazim. lazim, dan memang, kita juga bagian dari yang lazim-lazim itu. Saya kuliah di Jogja, S1, kemudian S2 di Malang, dan, saya, saya membayangkan, waktu itu, saya jadi guru besar. Oh, profesor. Profesor. Karena, saya aktif di dunia pendidikan, jadi dosen, jadi guru, dosen, nah, kemudian, guru besar. Itu, itu, enggak taunya belok-belok. enggak taunya belok-belok, dan, ya, semua, yang penting, memberi manfaat, bagi, sesama. Siapa yang, dalam tanda kutip, menjerumuskan, sehingga belok-belok, tadi itu. Misalnya, ke politik, sehingga, ya, anu, situasi, situasi yang, ya, situasi menghargai, bukan, bukan. Karena, kita enggak pernah bayangkan, ada reformasi. Ya, enggak pernah bayangkan, ada reformasi, dan, siapapun kita, warga negara Indonesia, harus berterima kasih, kepada reformasi. Karena, kalau enggak ada reformasi, tidak ada yang namanya, situasi, enggak ada dana desa. Enggak ada dana desa, enggak ada situasi, kebersamaan yang lebih, merata, didominasi oleh sekelompok, kekuatan politik, dan seterusnya. Ya. Dengan reformasi ini, saya pikir, hampir lah, semua yang ada di PRRI, semua yang ada di, kementerian hari ini, kemarin, itu adalah, mereka-mereka yang mendapat berkah, dari reformasi. Kalau, diambil sosok, siapa sih sosok yang paling, menginspirasi, Pak Alim, dalam segala kiprah lah, baik, sebetulnya unik, saya sangat, mengagumi sosok ini, dan menginspirasi, tindak tanduk sosok? Yang sejak kecil, saya, tahu itu, Gaji Bisri Sansuri. Bisri Sansuri? Ya. Kebetulan, karena kebetulan masih ada, pendiri, salah satu pendiri NO, kebetulan karena ada, pendiri, duriahnya, pesantren, kebetulan saya, disitu mondoknya, oh gitu, disitu mondoknya. Apa yang, yang paling diingat? Apa yang, kenapa sosok itu kemudian? Jadi, beliau sangat perhatian dalam pendidikan, dan, faktor pendidikan yang diperhatikan beliau sangat mendasar, tapi beliau juga bisa memahami perubahan. Apa contoh? Contoh gini, sewaktu kecil, semua ngaji Quran, itu di beliau. Ngaji Al-Quran itu, untuk fatihah saja, itu bisa tidak cukup waktu sampai seminggu. Fatihah saja. Yang jumlah ayatnya sedikit. Ya, ya. Hanya tujuh itu. Tujuh ayat. Itu kalau tidak benar semua, makhrutnya, tajwidnya, itu tidak akan selesai. Sampai seminggu baru selesai. Ada yang 10 hari, dan seterusnya. Nah, saya memahami, setelah saya dewasa, beliau betul-betul mementingkan fondasi. Fatihah adalah fondasi. Kalau fatihahnya bagus, maka, ayat-ayat berikutnya di Quran, akan mudah dikeluarkan, dibaca dengan cara yang lebih bagus. Karena apa? Lebih mudah dan lebih bagus. Karena apa? Fatihahnya sudah bagus. Fondasi. Fondasi itu penting. Yang kedua, saya kebetulan, aktif di Pramuka. Tahun 77, saya mendapat kesempatan mewakili jombang Jambore Nasional di Sibolangit. Karena Jambore tingkatnya penggalang. Penggalang pakai celana pendek. Hari itu, waktu itu, orang pakai celana pendek, anak santri pakai celana pendek di pondoknya Gede Sri, aib yang laruhi biasa. Aib luar biasa. Nah, saya waktu itu tidak begitu menyadari, saya show-an dengan baju lengkap Pramuka dan ini selana pendek. Salaman, ada foto-foto. Nah, setelah saya besar dan saya mulai memahami, mulai belajar memahami hidup dan kehidupan, saya jadi kaget. Saya dulu kok berani? Dan kok tidak apa-apa? Kok tidak dimarahi? Itu yang kemudian, memang beliau orang yang sangat luar biasa, sangat memahami. dan yang keluar biasaan lainnya adalah beliau orang yang amat sangat disiplin. Dalam segala hal, disiplin. Urusan, misalnya, mengimami sholat, urusan magdhar, makan, makan malam, itu jam berapa, makan pagi jam berapa, selalu online. Online. konten. Yang saya ingat, betul itu kalau magdhar malam, habis isa itu. Pasti, habis ngemami di masjid, turun, kemudian ganti baju, maruk kopya, ganti baju yang lebih nyandung, dan itu sudah menjadi sebuah rutinitas yang tidak pernah berubah. kesan berikutnya, yang mungkin ini menjadi inspirasi di politik, beliau dulu kan anggota parlemen. B3 ya? B3, yang tidak selalu menetap di Jakarta. Nah, pada saat kundur, ngaji, biasa, ketika menjelang berangkat, kembali ke Jakarta, ada sidang, ada ini, ada ini. Kita itu, warga masyarakat, pondok, semua, itu enggak ada yang diem di rumah. Semua ikut ke, apa namanya, mengantar ke stasiun. Waktu itu, tidak naik pesawat, tapi naik kereta. Dan stasiunnya, Kertosono. Jombang, enggak diberhenti. Stasiun, stasiun, apa? Capa Jonan di balik itu. Iya, jadi, jadi, kereta itu, Surabaya, Kertosono, berhentinya. kereta eksekutif. Enggak ada jombang. Enggak tahu kenapa kok begitu. Sehingga kita, rame-rame ngantar ke Kertosono. Sampai beliau berangkat. Kita doakan, kita mendoakan. Nah, begitu, apa namanya, begitu, luar biasanya beliau, sehingga, saya merasa, saya merasa, beliau itu politisi, tapi kok, kok, kok disukai sama, sama masyarakat, sama, nah itu mungkin yang kemudian, tidak sekat-sekat. Tidak sekat-sekat. Jadi, itu semua menginspirasi. Menginspirasi, dan kemudian menjadi, prototipe. Prototipe, tokoh yang memang, sangat saya kagumi. Salah satu tokoh ya, salah satu tokoh yang sangat saya kagumi. yang saya tahu persis sehari-hari. Yang kedua tentu, Gustur itu, karena Gustur kan juga pernah tinggal di Denanyar. Saya kelas Aliyah, kelas satu, Aliyah sampai kelas tiga. Itu Gustur Denanyar. Sehingga setiap hari, selesai sekolah, saya pastinya, kekendalannya Gustur. Kenapa? Pertama, putra putrinya, saya suka dengan putra putri, anak-anak kecil, deket main. Kemudian yang kedua, beliau, punya perhatian, ke anak-anak. Di tengah-tengah kesibukan, saya tidak pernah membayangkan dulu, Gustur itu kerjaannya apa, tidak pernah. Tapi tahu saya, Gustur itu sukanya ngetik. Sambil mendengarkan, tidak tahu bikin apa. Pokoknya ngetik saja. Ya, ngetik. Pokoknya setiap kesana, Gustur pasti ngetik. Mendengarkan umikulsum. Sama umikulsum itu ya. Kasetnya numpuk, tip-nya tip tidur ini, barangnya Philip, saya masih ingat betul. Kendaraannya Vespa, warnanya biru, plat nomornya B. Oh, Jakarta. Nah, jadi, selalu begitu, tetapi beliau, di tengah-tengah kesibukan, kalau anak-anak kecil, sudah ngumpul suri-suri, di sekitar Biau, beliau keluar. Ya. Ngajakin main bola. Oh, gitu. Nah, ini. Sehingga saya... Dan mau ngain bola anak-anak itu ya? Iya. Saya kenal bola kulit, itu ya, karena Gustur. Bola itu kan ada tiga. Plastik? Belum. Sebelum plastik kan ada. Sebelum plastik itu, ini mungkin... Sabut ya? sama pohon padi. Oh, ya. Damen. Iya kan? Di ikat, sampai bulat. Jatikan bola. Jatikan bola. Mungkin, zaman sudah enggak menangi. Zaman sudah masuk-termasuk orang kaya. Saya orang desa. Desa yang kaya kan. Orang desa yang kaya. Kita ngalami itu. Terus naik. Agak elit waktu itu sudah lumayan bangga pakai bola plastik. Oh, iya. Bola plastik. Sudah, kemana-mana pergi bawa bola plastik. Saya pak bola. Mengenal bola kulitnya Gustur ini. Dibelikan oleh Gustur. Kemudian diajak main. Di belakang rumah Gustur itu ada lahan yang cukup luas, bagus. Dibikinkan ini. Pal. Dari bambu. Untuk kipernya itu. Iya. Itu ya mengenal pal dari bambu ya dari Gustur. Karena dulunya kan batu di gini kan. Iya kan. Iya betul. Ditaruh di kanan. Nah kan itu. Sebagai pembatasan. Sebagai pembatasan. Jadi Gustur betul-betul mengkonstruksi bagaimana sebuah sepak bola itu. Betul. Nah itu. Yang saya kemudian merenum. Nah ya Gustur di tengah-tengah kesibukan beliau harus ngajar, harus nulis artikel. Setelah tahu saya bahwa ngetiknya itu untuk kirim ke tempo, dikirim ke aneh kan. Kok ya masih sempat-sempat. Nah itu lah memberhatikan kami-kami anak desa yang gak punya, gak ngerti apa-apa dan dikasih kesempatan untuk main-main sepak bola dan seterusnya. Terus saya juga pernah pergi sama Gustur waktu kecil itu dari Jombang ke Jakarta. Jadi satu kereta. Dan memang diajak. Kalau ini udah lewatnya dari Jombang atau dari Kertosono lagi? Masih Kertosono. Oh Kertosono. Masih Kertosono. Tahun dibawah tahun 80 kok. Iya, iya. Saya ingat tahu. Saya masih kecil di kampung saya. Saya masih kecil di kampung saya. 78. 78-79an. Iya. Nah. Kalau berhenti. Utamanya di dua tempat. Yang saya ikat betul itu Solo dan Jogja. Oke. Gustur mesti keluar. Ketemu orang. Bukan untuk membeli makanan. Enggak. Jadi saya itu bingung. Kan tidur. Kok mana? Saya cari-cari. Kok di situ saya keluar. Ngobrol sama orang gila. Di Solo. Orang yang dia kenal. Beliau kenal. Iya, pasti orang yang dia kenal. Kayaknya ada. Saya sekarang baru lihat. Mungkin ada janjian. Oke. Terus saya mikir. Oh berarti itu jaringan. Nah itu. Oh berarti Gustur itu sejak dulu memang bangun jaringan. Kan gitu. Oke. Sampai berhenti di stasiun pun perlu bangun komunikasi dengan siapapun yang bisa diajak ngomong, diajak ketemuan di situ. Lebih-lebih ketika di Jogja. Karena di Jogja itu lama berhentinya. Mungkin apalah urusan kereta itu. Sehingga lebih banyak lagi orang yang ngobrol sama Gustur itu. Dan semua bukan orang yang naik kereta. Nah tahunya apa? Setelah kereta mau berangkat Gustur naik. Orang itu gak ada yang naik. Dada-dada. Dada-dada. Nah terus mikir. Oh iya berarti Gustur itu sejak dulu itu selalu berbicara tentang kesadaran untuk membangun jaringan. Jadi beberapa meramuan dari berbagai peristiwa tadi ini juga yang akan menjadi pengalaman Pak Halim untuk lima tahun ke depan. Untuk bagaimana membangun jaringan desa misalnya gitu kan. Bagaimana mendisiplinkan juga di desa. Mendisiplinkan penggunaan anggaran. Pengawasan tadi yang menjadi prioritas di awal. Tentu saja ujung-ujungnya goalnya adalah menciptakan surga di desa. Betul. Menghadirkan surga bagi desa. Baik. Terima kasih Pak Halim atas waktunya. Melarik sekali berbicara dengan Menteri Desa. Karena kita bicara tentang bagaimana desa di republik ini yang terus-menerus membenah, berbenah untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Tetapi sayang sekali waktu kita terbatas dan pembicaraan Indonesia terakhiri. Tapi jangan khawatir kita akan jumpa lagi pekan depan. Atensi Anda kami butuhkan. Like, Share, Comment, Subscribe video-video kami. Baik di Youtube, Facebook, maupun juga di website medcom.id. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.